Hai hai creative people, episode kali ini nih kita akan ngebahas perjalanan Mbak Anies dan Samara di Venezia, Italia Tapi sebelum menonton ke dalam, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel kita Creative with ANM Saya Anies Walsh di Creative with ANM, Anies Walsh Damanya Yunisca dan kali ini saya bersama dengan anakku Samara Hai Samara, hai mama Nah kita akan berbagi cerita tentang Samara di Venice, kita akan sharing oke? Oke deh, kita mulai dari, sebenernya tau gak sih teman-teman kalau Venice itu sebenernya ada di Itali loh Nah Venice ini lokasinya ada di bagian Northeastern Italy dan dia adalah kapital dari Veneto region Nah region ini atau Venice itu ada grup dari 118 island-island kecil Wah itu aku pas lagi di sana, seru banget ya ma Jadi di sana banyak banget kanal dan ada 400 bridges di Venice doang Nah aku cerita ya, ini mulai pengalaman aku pas aku lagi di Venice Jadi ini adalah di salah satu kanal utamanya, dimana banyak banget ada kapal-kapal yang lewat Mahal juga buat turis, makanya waktu itu aku gak ikut tapi menikmati aja dari pinggir Dan rasanya cantik banget ngelihat kayak ada sungai-sungai di peradaban yang sangat mewah juga Nah kalau ini aku lagi ada di depan market, waktu itu marketnya udah tutup jadi udah lebih siang Tapi masih ada beberapa stand yang buka terus mereka jual kayak alat-alat dan bahan-bahan buat bikin pasta Yang salah satu makanan favorit orang Itali Betul sekali Pertama dulu mama kesana, begitu tiba sore-sore makalanya pasta Terus roti, pasta lagi, roti lagi, betul ya Sam? Iya karbohidrat tapi gak apa-apa kalau lagi liburan Dan banyak jalan Betul sekali, banyak jalan Nah kalau bentuk-bentuk bangunan di Venice itu sebenarnya namanya Venetian Gothic Jadi ini adalah style dari Italian Gothic Architecture dan juga terinfluence dengan Byzantine Architecture Dan sedikit juga dari Islamic Architecture karena zaman trading dulu di Venice Menarik ya? Menarik banget Kalau kita lihat disana itu dari mulai bentuk bangunan fasadnya Kemudian detail atapnya, jendelanya, pintu-pintunya ya Sam? Betul-betul, betul-betul arsitekturnya menarik Iya sebenarnya keliatannya simple Tapi pas disana rasanya benar-benar cantik gitu Jadi kalau dilihat bangunannya keliatannya tua atau kurang terjaga gitu ya Tapi ini malah yang membuat Venice menjadi Venice Jadi benar-benar ngerasa kayak di masa lalu Yang serunya itu seperti di labirin kalau hari pertama disana, betul gak Sam? Betul, karena jalannya kecil-kecil terus banyak banget jembatan Terus bingung aja kayak di jalan tikus kalau lagi naik gojek Tapi yang paling betul, yang katanya paling seru itu kalau di Venice Coba gak pake map Jadi muter-muter jalan-jalan gitu loh Berliuk-liuk, liku-liku Eh ketemu lagi di lapangan yang di tengah kok, Pak? Nah iya itu namanya Piazza San Marco Tapi kalau bahasa Inggris kita manggilnya St. Mark Square Aduh iya betul banget, betul banget Itu aku inget banget Pas sama dadimu, jalan disana Atau sama Tante Maya Kan pernah syuting juga The Project disana Sam Seru banget bisa syuting disana Main burung inget deh, lucu banget Kasih makan burung-burung Makannya makan pizza lagi Ngopinya tapi asik Sam Ngopinya espresso Kalau orang Itali pagi-pagi minumnya cappuccino Setelah makan siang, espresso Betul Nih kita kembali lagi nih Ke bentuk-bentuk bangunan yang Sam liat Nah ini kita ada di salah satu island Yaitu namanya Burano Nah disana khasnya adalah Warna-warna gedung yang mencereng banget Dan cantik buat foto-foto deh Betul Dan itu adalah tempat dari kerajinan kaca Masa? Betul Dari mulai jewelry Kemudian kita bermain-main interior Wah keren banget deh Pernah gak liat? Ada banyak sekali patung-patung disitu Eh bukan patung deng Topeng-topeng Oh iya Kalau topeng-topeng itu emang Venice banget Kalau dari sejarahnya Topeng-topeng dari Venice ini Itu karena dulu bisa ngeprotect Wearers identity during promiscuous or decadent activity Jadi di Venice itu juga salah satu tempat yang terkenal Untuk Venetian Carnival Ada tips nih buat yang ke Venice Begitu sampai Dari terminal bus Kan jalan tuh ada ferry Jangan naik water taxi Karena mahal Jadi waktu itu tiba hotel Cuman 10 menit 100 euro rugi kan Harusnya pake apa? Pake ferry Oke? Itu tuh yang penting Sam cerita lagi yuk Ya nah ini pas aku lagi ada di island Burano Dan Burano itu lokasinya sekitar 40 menit dari main islandnya Venice Tapi seru juga pas lagi di perjalanan bisa ngerasain air-air dan suasananya nyaman Dan akhirnya seru banget pas disana bisa ngelihat rumah-rumah yang warnanya cantik-cantik banget Dan tau gak sih kenapa? Karena warnanya itu harus di approve sama local community government dulu dan setiap 2 tahun di chat Tuh cantik banget ya Ini memang pulaunya banyak sekali di Venice ini Selain pulau yang main island ya Sam Jadi Sammy ke Burano Mama ke Murano Terus ada Torcello Dan ini menarik sekali Kalau di Burano memang warnanya warna-warni pop art gitu ya Sam Tuh liat kan di videonya keren Nah aku mau tanya nih ma Menurut mama gimana kalau perumahan-perumahan warnanya warna-warni ngejreng dan berbeda-beda gitu Bagus gak sih? Atau kurang bagus malah? Why not? Karena warna itu menjadi bagian dari kehidupan Dan warna sangat berhubungan dengan psikologi Termasuk juga ada kesenangan dan kebahagiaan tertentu loh Kalau kita berada di perumahan atau area Dimana rumah-rumah atau abstekturnya colorful Makanya Burano-Burano terkenal seperti ini Instagramable juga Sam Banget Instagramable Sampai sekarang bentar lagi bakal ada foto aku bergaya semacam di Instagram Sebelum Instagram jaman Tuh ini kan Tapi sebenarnya warna-warna di perumahan itu ada alasannya loh ma Sebenarnya pas di masa lalu Itu biar lebih gampang buat nelayan di daerah Venice untuk pulang ke rumah Kalau weathernya cuacanya lagi kurang bagus Betul sekali Jadi dia bisa tahu rumahnya yang mana Oh rumahnya yang biru disana Oh disini yang merah Lebih gampang Betul kan? Correct Sekarang kalau Burano seperti ini ada yang spesial loh Murano Blast Special Kenapa coba? Yuk kita cerita sedikit tentang Murano Sam Nah kalau Murano itu terkenal untuk Murano Glassnya Jadi it's world renowned for its appearance, elegance, and beauty Beberapa fakta menarik mengenai Murano Glass Bahwa glass making itu sebenarnya udah ada dari the 10th century di Venice Dan ini menjadi salah satu treasure di jaman renaissance Yang sangat-sangat luxurious dan valuable Hanya untuk orang-orang yang paling kaya Saking kerennya glass makers atau orang yang membuat glass itu Dianggap sebagai royalty Jadi mereka boleh pakai pedang Menarik ya? Kembali lagi nih buat pas aku lagi jalan-jalan dan foto Sedang membaca buku yang aku lagi sedang tulis seperti waktu itu Happy banget deh pokoknya pas lagi di Venice Pengalaman mama di Venice gimana? Di Venice, 4 hari Datang, rugi Tahu gak rugi kenapa? Makanya jangan naik water taxi Karena water taxi mahal banget Masa 10-15 menit, 100 euro Padahal kita bisa pakai 5 euro, 4 euro Kalau kita naik ferry Jadi jangan takut kesasar Gak akan kesasar loh di Venice Terus interiornya juga gothic banget Cuman enaknya seperti Airbnb juga Ada kitchennya, ada area makannya Jadi very comfort Tapi saya gak naik gondola Soalnya mahal Gak usah deh naik gondola Gak usah deh naik gondola Kalau gak penting-penting banget Kecuali lagi honeymoon ya Uangnya mendingan buat makan Tergantung Anyway Kita lanjut lagi Ini area di main island ya Sam Ini kita bisa lihat cantiknya gondola Tuh paling seru kalau jalan-jalannya sore Dan menjelang malam Sam Bener Ini aku lagi duduk aja disitu Ngeliatin orang yang lagi naik gondola Kayaknya romantis Happy banget gitu Tapi aku juga happy Di samping-samping sungai Iya betul Mama juga waktu sama Daddy gak naik gondola Sayang uangnya Capek juga enakan beli makanan Oke Salah satu tempat yang cantik ini Kiasa apa sih? Kiasa di San Giacomo di Rialto Nah ini adalah sebuah Catholic Church Yang memiliki Architectural Style Italian Romanesque Oh keren ya Memang bisa lihat sih Rata-rata semuanya adalah Bangunan-bangunan tempo dulu Ini area Dimana kita juga Dateng nih ya Sam Ingat gak waktu itu? Nah ini St. Mark's Basilica Yang ada Di tengah-tengah Venice Dan disini Cantik banget Mau lukisannya Nah Kalau ini Adalah pilar-pilar Di Dogist Palace Aku narsis Soalnya Bagus banget sih gedung-gedungnya ya Foto-foto tuh pas banget Di Venice Nah kalau Mama Pas foto-foto ini Foto-foto apa? Kita ignore Kalau kemarin Semi banyak ke Burano ya kan? Kalau ini di Murano Ini Mama sama Dedy Guys Ini Murano Island ya Jadi disini Kita melihat beberapa Workshop Baru buka Sekitar jam 10 pagi Itu lagi buka-bukanya tuh Jadi disana banyak sekali Studio-studio Pembuatan Kaca-kaca Atau seni Kaca Ada yang Dengan Teknik tiup Ada yang Dengan Teknik cetak Ada yang Dengan Teknik-teknik Yang lain Semuanya itu Menggunakan manual Dan Anda bisa lihat Setiap tempat disana Ada artisnya Masih-masih Jadi kalau Seandainya ingin melihat Langsung Tepatnya ya Di Murano Disini bisa langsung Berkenalan dengan Senimannya Dan bisa memilih Yang kita suka Ada Beberapa Tips juga nih Buat Creative people Yang ingin ke Venice Kita sharing ya Creative people Kalau misalkan Mau pergi ke Venice Nanti setelah Jaman pandemi ya Aku saranin Untuk Membawa Barangnya Gak usah terlalu banyak Karena Kalau disana itu Susah untuk Bawa mobil masuk Dan mungkin bahkan Hampir gak ada mobil Jadi kita harus Nenteng sendiri Dari Tempat bus Atau dari water taxi Jadi traveling light Is so important Dan kedua Yang aku pelajari Adalah Menggunakan Sepatu berjalan Yang nyaman Karena Tadi kayak kata mama ya Makan Kalau misalkan Gak ada petang Gak ada google map Suruh juga Untuk jalan-jalan Nah Itu gak kerasa Kakinya pegel juga loh Jadi pastikan Menggunakan Sepatu yang nyaman Kaos kaki yang nyaman Dengan sol yang nyaman Biar tripnya nyaman juga Dan jangan lupa Untuk rasain Delikasi lokal Dengan pizza Pasta Tapi belinya Jangan di tempat-tempat Yang terlalu turistik Biasanya disitu Harganya Dipermahal Jadi Mungkin bisa lewat Google review Yang Nge-review adalah Orang-orang Itali Gitu aja dari aku Oke Demikianlah cerita kami Creative with ANM Bersama saya Anies Wals Dan Maya Yuniska Dan juga Putriku Kali ini Bersama kita semua Samara Fahra Nah Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Selamat menikmati Venice Italia Ciao Arrivederci Keren Kamu bisa ya Pronto Pasta Apa lagi saya Pesto Pesto Aduh Susah Bahasa Itali Anyway Ciao Ciao Bella Ciao Bello Ciao Bella Ciao Bello Grazie Thank you Prego You're welcome Bye bye Ciao Same same Tadi cowoknya beneran gak sih Yaudah deh Kita lanjut dulu sebentar Soalnya kayaknya banyak banget Memori yang pengen di share Dari Venice Kok sama sih jebutnya Oke Agak santai ya Kita Disini Kebetulan Saya Dan teman-teman Dari TransTV Juga Pernah syuting Di Venice Dan kita mendatangi Banyak sekali Hotel-hotel Disini Ini saya dan Maya Yuniska Dan juga seluruh Tinder Project Yang sedang bekerja saat itu Kita di Venice Island Kita juga naik boats Lalu kita melihat Banyak sekali interior dan arsitektur disana Nah tadi Mbak Anis sudah menceritakan Bagaimana perjalanan Mbak Anis dan Samara di Venice Nah ini ada sedikit tambahan gambar-gambar pada saat Mbak Anis dan tim The Project juga saya berada di Venice Saat itu kita sempat mendatangi beberapa hotel-hotel Yang memiliki desain berkarakteristik Venice Nah ini salah satu kamar hotel yang waktu itu kita liput Nah ini adalah waktu itu kita melakukan perjalanan Dan meliput beberapa tempat yang menarik Nah ini adalah kamar-kamar hotel yang waktu itu kita liput desainnya Seru ya Nah ini aku sama Ece ada di mainland Kita waktu itu berkeliling di Venice Dan mengambil beberapa arsitektur dan khas bangunan ala Venice Nah ini saya lihat aku dan tim waktu itu kita ke pulau Dan waktu sampai sana tutup ya guys Jadi kita cuma bisa foto-foto Nah ini adalah saat kita berkumpul dan makan bareng ya Dan ini kita bersama juga dengan pemilik hotel waktu itu Kita melakukan wawancara Wah seru ya perjalanan kita ke Venice Melakukan liputan The Project Oke sampai jumpa ya di cerita-cerita kita berikutnya yang lain Semoga cerita-cerita kita ini bisa menginspirasi buat kita semua Oke sampai jumpa di lain kesempatan ya Selalu like, comment, and subscribe di Creative with ANM Bye-bye 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 Syri S ale & K